Siklusnya makin meningkat, skalanya makin lama makin besar, intensitasnya semakin lama semakin rapat, frekuensinya makin rapat gitu. Aku kan sebagai orang awam ini kan nggak tahu ya sebenarnya ini sebenarnya apa sih yang sedang terjadi saat ini. Dan mau sampai kapan, ini masa depan yang buat kita orang awam itu kita nggak begitu paham. Jadi saya dikasih lihat kayak ada makhluk yang berdiri di depan, bentuknya aneh, dengan kepala yang besar badannya juga nggak seimbang dengan kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel Kahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya nih? Agak lama, lagi menikmati suasana adem ya. Alhamdulillah, tadi baru hujan. Alhamdulillah baik mas. Alhamdulillah baik. Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik juga tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada, selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh emak kuasa. Amin. Amin. Ya Rabbah. Nah, di episode kita kali ini kita ngobrolin situasi sekarang. Ya, mungkin. Nah, Sobat Time Travel, Alif, aku kan pernah lihat ya ada satu postingan yang NASA buat terkait dengan situasi yang ada di terdampak di bumi lah. Nah, NASA itu posting tentang badai matahari yang terjadi belakangan ini di bulan-bulan Mei ini yang skalanya itu udah lebih tinggi lagi dari skala yang biasanya mereka sering catat. Nah, ditambah lagi juga ada ilmuwan yang kemudian mengkonfirmasi, jadi ilmuwan ini dia adalah peneliti tentang cuaca dan iklim yang ada di antarikisah. Nah, ilmuwan-ilmuwan ini menyatakan bahwa ternyata di matahari itu sedang terjadi pergeseran kutub matahari. Sehingga apa yang kita rasakan sebagai badai matahari itu sebenarnya hanya dampak dari gejolak berubahnya kutub-kutub yang ada di matahari itu. Nah, badai matahari ini juga memicu hempasan-hempasan arus elektromagnetik yang sangat kuat ke bumi ya gitu. Nah, itu juga yang memunculkan berbagai fenomena yang ada di bumi. Beberapa waktu yang belakangan ini, banyak postingan muncul yang memperlihatkan sebuah foto terjadinya aurora borealis ya. Kayak fenomena northern light gitu. Tapi terjadi bukan di tempat yang seharusnya. Nah, itu kan sebenarnya kan northern light itu kan fenomena kutub ya, fenomena kutub. Jadi adanya mungkin di sekitar Alaska, atau kutub utara, atau di kutub selatan. Nah, ternyata ini bisa di, apa ya, bisa orang saksikan. Bisa di New York, terus kemudian ada di UK juga ada, di Belanda, dan kemudian di Australia juga ada. Nah, kita kan kalau misalnya orang awam ya, Liv ya, kalau melihat fenomena alam yang terjadi, terkait dengan badai matahari, kita kan kadang ngerasainya, mungkin ada orang yang merasakan ketidaknyamanannya. Tapi ada juga orang yang mengapresiasi keindahannya melalui aurora borealis. Nah, sebenarnya yang bikin aku penasaran nih, Liv. Kalau kita kan orang awam kan melihatnya ini kan jadi kayak bisa menafsirkannya dengan dua segi yang berbeda. Yang satu mungkin menerimanya sebagai satu ketidaknyamanan ya, karena ada situasi yang panas, terus kemudian asingan mempan, apa segala macam. Tapi ada juga yang mengapresiasi ini dengan menyaksikan keindahan aurora borealis yang ada di seluruh dunia. Nah, sebenarnya aku penasaran nih, kalau dalam pandangan spirit, apakah pembacaannya terhadap situasi yang terjadi badai matahari, dan juga ada fenomena aurora borealis di sini itu, begitu juga dilihatnya atau tidak dalam dunia spirit? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Beberapa kali kita udah ngangkat tentang situasi terkini, fenomena-fenomena alam yang lagi terjadi, yang otomatis juga berkaitan dengan spirit, dengan dunia spirit. Tapi makin ke sini rasanya makin, siklusnya makin meningkat. Skalanya makin lama makin besar, intensitasnya semakin lama semakin rapat, frekuensinya makin rapat gitu. Ketika ada aktivitas itu kan efeknya banyak mas, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, terutama di bumi, karena kita hidup di bumi kan. Sebagai manusia biasa, pastinya sadar atau tidak sadar, itu kita lagi mengalami perubahan-perubahan itu. Dari adanya cas itu, bumi yang lagi di cas oleh energi yang sangat besar, otomatis mempengaruhi segala rupa yang ada di dalamnya. Baik itu makhluk hidupnya, cuacanya, iklimnya, bahkan kondisi-kondisi alam yang lainnya. Baik, orang itu bisa sadar atau tidak sadar, kita tuh lagi masuk ke fase-fase itu, lagi berjalan di masa-masa itu. Yang kasat mata, ya sadar atau tidak sadar, orang-orang makin berubah nih karakternya. Dan saya meyakini perubahan-perubahan itu yang terjadi sama kita, lingkungan kita, itu bagian dari efek yang sedang terjadi di bumi, Mas. Jadi ada dampak-dampak yang nyata ya di sekeliling kita, mungkin ada perubahan-perubahan. Bahasa Alif mungkin secara psikologis juga terlihat ya. Sangat, sangat terlihat. Nah, ini kan melihat kayak matahari ini kan pusat dari tata surya kita kan. Di sana itu kan lagi terjadi, menurut ilmuwan itu, lagi terjadi pergeseran kutub. Nah, ada beberapa orang spiritualis yang aku pernah, aku tahu lah ya gitu. Mereka kan bilang bahwa ini ada energi yang sangat besar, yang istilahnya bisa dimanfaatkan lah oleh para spiritualis, para orang yang tahu mungkin dengan ini. Begitu juga nggak sih, Liv, yang terjadi di momen-momen sekarang gitu. Atau malah dia justru terbawa ke arah yang tadi kayak orang awam melihatnya bisa dilihat dari arah yang kurang-kurang nyaman, tapi juga bisa dilihat dari, bisa diapresiasi apa yang terjadi hari ini. Nah, menurut pandangan Alif. Sejauh yang saya amatin ya, Mas, selama ini. Akhirnya saya jadi bisa mulai mengkategorikan beberapa kelompok orang ketika lagi masukin fase yang kayak sekarang. Mungkin entah kedepannya bakal makin banyak atau apa, saya juga nggak paham. Tapi beberapa orang semakin kesini ada yang semakin skeptis dengan apa yang terjadi di sekitarnya, di lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri dia bisa skeptis, bisa tidak sadar. Yang kedua, ada orang yang sadar, tapi mungkin kurang waspada. Ada juga yang orang-orang kayak tadi yang melihatnya dari sisi spiritual dalam keyakinannya masing-masing. Jadi ada matahari, lagi ada badai matahari, lagi masuk ke fase badai matahari yang dahsyat kayak gitu. Beberapa orang yang yakin, mereka seperti ngecas ya, ngecas badannya, kayak nyerap energinya apa segala macam. Ya itu, masing-masing orang punya keyakinannya sendiri lah gitu. Dan hal-hal lainnya juga banyak lah kelompok-kelompok orang yang lainnya. Dengan perspektifnya masing-masing. Jadi, kalau yang bisa saya tangkap adalah ketika lagi masuk fase-fase kayak gini, sebetulnya kita tuh lagi diajarin oleh alam bahasanya. Karena sejauh yang saya pahami, ketika lagi momen bergejolaknya alam, alam semakin menunjukkan aktivitasnya, otomatis kan ujian-ujian dalam kehidupan manusia itu semakin diteken, semakin ditingkatkan volumenya. Nah, gimana caranya orang bisa sadar dan bisa memahami apa yang lagi dialamin sih mas. Sampai akhirnya, masing-masing orang itu punya cara untuk bisa survive. Masing-masing orang bisa untuk belajar dari apa yang kemarin dihadapin untuk ke depan, untuk hari esoknya. Itu juga bagian dari pelajaran spirit. Dari apa yang saya pahami. Karena dari komunitas para spiritualis ya, mereka kan bilang kan juga energi yang besar ini bisa juga jadi momen apa... Aku bilang perubahan kutub matahari itu, aku maknai mungkin jadi sebagai kayak perubahan kesadarannya. Dan mereka kan di kalangan para spiritualis, mereka kan bilang ini perubahan kesadaran menuju dimensi yang lebih tinggi lagi. Dimensi kelima yang kayak gitu. Nah, apakah benar itu? Tadi kan Alif udah ceritakan. Mungkin gambarannya emang kayak begitu. Nah, sekarang nih, kayak misalnya matahari itu kan dia kan lagi berubah kutubnya. Sedangkan dia itu kan pusat dari tetah surya kita. Apakah mungkin bumi juga akan mengalami hal yang sama sesuai dengan pusatnya gitu di matahari ini. Kalau saya yang gak salah, saya pernah lihat artikel ilmiah tentang pergeseran kutub bumi yang makin lama makin menjauh dari aslinya. Utara-selatan lama-lama makin bergeser kutubnya, porosnya. Aku kan sebagai orang tahu, orang awam ini kan gak tahu ya sebenarnya ini sebenarnya apa sih yang sedang terjadi saat ini. Dan mau sampai kapan, ini masa depan yang buat kita orang awam itu kita gak begitu paham. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan spirit itu, ada gak sih sebenarnya petunjuk-petunjuk yang Alif terima atau gambarannya? Pertanyaan Mas Anton sebetulnya pertanyaan saya juga. Sejujurnya, karena saya cerita. Saya dapat cerita dari para leluhur. Saya kan juga menjadi tokoh dalam cerita hidup saya juga. Menjalani juga sebagai orang biasa. Itu bagian dari pertanyaan besar dan kekhawatiran. Nah, bagian dari perubahan itu kan adanya kekhawatiran, semakin meningkat, rasa was-was dan macem-macem lah. Yang sifatnya psikis ya, psikologi ya. Psikologi tuh kayak lagi diuji, lagi diguncang banget. Otomatis kalau udah kayak gitu keimanan tuh lagi diguncang. Nah, keyakinan kepada yang makuasa lagi diuji banget gitu. Efeknya kemana-mana, efek dominonya kemana-mana. Ya tadi termasuk urusan, bukan cuma urusan-urusan pribadi, tapi urusan negara, geopolitik, ekonomi, sosial, budaya. Bahkan sampai sifatnya yang secara agama dan macem-macem gitu kan. Semua berdampak. Kriminalitas lama-lama makin meningkat. Gak masuk akal. Sampai hal-hal yang gak masuk akal. Mungkin kalau di media TV, paling cuma 10% yang dimunculin, yang muncul ke permukaan cuma 10%. Sisanya, kalau liat di sosmed lebih dalam lagi, itu udah di luar akal manusia normal, ibaratnya gitu. Kejahatan-kejahatan itu. Kedepannya kan gimana? Kan bingung kan? Sebenarnya ini bakal mau jadi apa sih kita gitu? Orang-orang bakal mau jadi apa? Bahkan kita kedepannya bakal kayak gimana sih? Nganedepin. Terus juga dari sisi kesehatan, kita udah beberapa tahun yang lalu ngelewatin pandemi COVID. Tapi sekarang, orang-orang jadi semakin rentan untuk kena sakit. Apakah kedepan bakal ada kejadian lagi kayak pandemi kemarin? Atau bahkan lebih parah atau gimana? Saya juga gak tau kan. Kalau hal-hal itu kan dalam ilmu proyeksinya kan bisa di titik koordinat, ditarik garis koordinatnya. Oh, titik A yaitu masa kemarin begini. Titik B masa sekarang kayak gini kondisinya. Berarti kemungkinan atau proyeksi untuk masa esok, titik C-nya, bakal gimana ya? Kan itu ya secara hitung-hitungan kasar bisa dilihat secara logikanya. Tapi secara spiritnya, kalau saya lagi dengar tetuah para leluhur, beliau-beliau cuma bilang masa yang akan datang itu masa yang tidak bisa diduga alur ceritanya. Mungkin sudah banyak diceritakan oleh kitab suci, kitab kuno, dan sebagainya. Tapi itu kisih-kisih. Ngomong-ngomong tentang dengar dari para leluhur, saya sempat sedikit dikasih gambaran. Entah ini gambaran apa saya juga gak paham maksudnya. Jadi, saya dikasih lihat kayak ada makhluk yang berdiri di depan, bentuknya aneh, dengan kepala yang besar, badannya juga gak seimbang dengan kepalanya, matanya juga mata yang aneh, kayak gak toke serangga, gak toke apalah, aneh gitu. Punya warnanya yang aneh juga, dan itu gak cuma satu. Kalau saya dikasih lihat lebih detail lagi, sedikit lagi, ternyata di belakangnya itu banyak. Dan aneh-aneh gitu. Nah, hawanya, hawanya yang berasa, itu campur aduk, mas. Kalau kemarin kita udah ngelewatin COVID, itu rasanya mencekam ya. Mencekam banyak-banyak yang wafat juga. Nah, kalau itu ke depan, saya gak tahu ada apa, dan ada gambaran sedikit itu, saya gak tahu maksudnya apa, saya sama sekali gak tahu. Yang cuma saya khawatirin adalah, ini apalagi sih, gitu. Ibaratnya, kalau doa, ya Tuhan ini ada apalagi, gitu. Saya takut, jujur saya takut, mas. Punya orang tua, punya keluarga, macem-macem. Mas Anton juga semuanya juga kan. Nah, itu bagian dari, akhirnya jadi punya pelajaran sendiri yang mungkin bisa di-share sedikit, bahwa itu bagian dari kepekaan kita. Kepekaan berarti adanya kesadaran terhadapnya, terhadap yang maha kuasa, gitu. Dengan masing-masing keyakinannya masing-masing lah, gitu kan. Dengan ajarannya masing-masing. Udah gitu, adanya kewaspadaan. Jadi gak cuman inget, tapi juga waspada. Intinya, dimanapun kita berada, kalau kata para leluhur, dimanapun kamu berada, selalu inget sama yang maha, gitu. Sama yang, sama zat yang maha kuasa, gitu. Kata beliau-beliau tuh, intinya begitulah. Karena menghadapi situasi ke depan itu, udah bukan logika lagi yang bermain. Kalau kata beliau. Dengan situasi alam yang ekstrim, terus kemudian juga dengan situasi orangnya juga, dengan masyarakatnya yang, mungkin situasi geopolitik, dengan berita-berita yang kita hadapi setiap hari itu, jadi kelihatannya eskalasinya semakin meningkat lah ya. Intensitasnya makin meningkat ya. Jadi, aku teringat, ada kejadian besar di masa lalu. Yang mungkin udah sedang kita alami nih, ada konflik geopolitik yang ada di Rusia, Ukraina, segala macem, terus kemudian yang di Timur Tengah, segala macem. Aku teringat ada satu kisah di masa lalu, yang kita juga pernah angkat, yaitu Baratayuda. Tapi kita kan belum sampai titiknya lah ya, gitu. Tapi, ada nggak sih, sebenarnya kayak situasi-situasi yang mendukung, sama seperti yang kita hadapi saat ini, situasi alamnya yang meningkat, situasi orang-orangnya, perilakunya yang juga udah emosinya meningkat juga. Nah, itu terjadi juga nggak sih, waktu jaman menjelang Baratayuda? Baratayuda? Iya, penasaran. Kayak kebetulan, belum dikasih gambaran apa-apa sih. Belum dikasih gambaran, ya. Insya Allah, kita angkat episode tentang itu, bahasnya di episode yang akan datang aja. Iya, iya bener. Karena episode Baratayuda itu kayak terhenti ya, terakhir kan? Nggak, nggak terhenti. Nggak terhenti. Sebenarnya nggak terhenti. Berarti memang ada momennya nanti ya? Insya Allah. Nggak janji, tapi insya Allah, bener-bener dikasih gambarannya. Mas, kan dari tadi kita bahasnya hal-hal yang, ya beginilah ya, dari tadi. Ini mengganggu sedikit ya, mas. Ada pikiran mengganggu. Ini sebenarnya, kita kan nama channelnya time travel. Betul. Ini sebenarnya konsep time travel, dari tadi kita lagi bahas tentang time travel, nggak sih? Iya, iya. Kalau menurutku ini kan, ya memang cerita tentang, apa, peradaban bisa masa lalu, masa sekarang, dan bisa memproyeksikan apa yang ada di depan. Sebenarnya, masih masuk dalam temanya ya, karena kita, Alhamdulillah. Temp travel ya kan. Melihat situasi terkini, dengan, apa, dengan, bercermin pada apa yang ada di masa lalu, dan juga memproyeksikan di masa depan. Sebenarnya kita lagi, apa, ya bersiap-siap juga lah ya. Siap kemana? Bersiap-siap dengan apa yang akan ada di depan. Meskipun, tidak selalu itu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Oke? Oke. Mungkin itu. Episodenya kayaknya, apa, padat dan, agak, besar ya. Oke sobatan travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe, untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.